bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya nyampaikan berita tidak baik ya saya dikutip dari media online gpnn.com dengan judul rombongan kasat jeneral dudung kecelakaan satu perwira dan seorang wartawan meninggal dunia rombongan kepala stat angkatan darat jeneral TNI dudung Abdul Rahman mengalami kecelakaan di wilayah Marauke Papua pada Selasa 12 April tahun 2022 insiden tersebut mengakibatkan letnan 2 CPM Ikadek Adi Suharyana dan kontributor Metro TV saudara Roy Darsono Rahel meninggal dunia TNI angkatan darat melalui kadis penat berikadir jeneral TNI Tatang Subarna menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Lidda CPM Ikadek Adi Suharyana dan kontributor Metro TV saudara Roy Darsono Rahel dalam kecelakaan di Marauke Papua selasa 12 April 2022 diberitakan sebelumnya telah terjadi kecelakaan tunggal kendaraan TNI bertepatan dengan kunjungan kepala stat angkatan darat jeneral TNI dudung Abdul Rahman di wilayah Marauke Papua yang menyebabkan meninggalnya satu orang prajurit TNI angkatan darat dan tiga orang awak media mengalami luka-luka salah satu awak media yang menjadi korban kecelakaan tersebut yaitu Roy Darsono Rahel kontributor Metro TV akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah ditangani di rumah sakit akibat pendarahan di kepala Kadis Penat Brigadir Jenderal TNI Tatang menyampaikan koronologi singkat kecelakaan tersebut Brigjen Tatan menjelaskan saat melintas di kilometer 62 dari Marauke ke arah Sota dengan kecepatan kendaraan 60 km per jam mobil yang ditumpangi korban keluar dari badan jalan sisi sebelah kanan sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraan kemudian kendaraan oleng dan terbalik diduga pengemudi kendaraan yang juga merupakan anggota TNI mengantuk saat mobil terbalik pengemudi Prada Adi Febrian Napitupulu Lidda CPM Ikadek Adi Suhardiana dan saudara Roy Darsono Rahel terpuntal keluar dari kendaraan sehingga mengalami luka cedera berat sementara dua orang lainnya atas nama saudara Lawrence Bawotong dan saudara Aldo Wariaan masih tetap di dalam kendaraan keduanya mengalami ruka ringan korban kemudian dievakuasi menuju rumah sakit bunda pengharapan untuk pertolongan pertama dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit angkatan laut Maroke yang memiliki peralatan lebih lengkap jeneral TNI Dudung Abdul Rahman beserta Nyonya Rahma Dudung Abdul Rahman Kutua Umum Persid Kartika Canra Kirana menyempatkan diri ke rumah sakit bunda pengharapan untuk menjenguk korban kecelakaan Setelah diakinkan para korban ditangani dengan baik Kepala Staf Angkatan Darat dan Rombongan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja ke wilayah lain yaitu Kodam 16 Patimura Kepada Janasa Almarhum Liddan 2 CPM Ikadek Adi Suhardiana yang menjadi korban meninggal dunia telah dilaksanakan pemulasaran dan upacara pengantaran janasa di Pimpin Komandang Koren 174 ATW selaku irup dan selanjutnya janasa diterbangkan menuju rumah duka di Jalan BR Umadesa Jalan Dam Peraupan Poguyangan Kaja Denpasar Utara Kota Denpasar Bali TNI Angkatan Darat menyatakan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas meninggalnya saudara Roy Darsono Rahel serta berharap semoga korban luka lainnya dapat tertangani sebaik-baiknya di rumah sakit dalam kurung FRI Garing JPNN tutup kurung ya disini saya ucapkan turut berduka cita inna lillahi wa inna ilahi rejuun semoga yang meninggal diterima segama galah amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya ya ini kawan ini daerah Sota ya kalau dilihat kronologinya tadi drivernya ngantuk nah yang pernah kosota pasti tahu itu jalan itu saya pernah kosota sekitar tahun 2010 ya 2010 lah itu waktu itu rangkaian pada saat melatih peratugas 755 Yalet sekarang redder memang jalannya itu dari kota Marokya menuju Sota itu lurus kanang kiri pohon dan itu bekas rawa-rawa ya kanang kiri itu rawa dan disana banyak pohon pisang ya masih pohon-pohonnya yang seperti ini yang kita lihat ya jadi memang lurus lurus dan disana itu di Marokya susah nyari pasir maupun eh korel jadi untuk membangun ini kalau nggak salah diambil dari pulau Marokya karena disana itu sangat susah ya mencari eh batu-batu kerikil ya sangat susah nah aspal pun sebagian waktu zaman saya itu aspalnya itu masih baru tapi banyak terbongkar-bongkar apalagi sudah mau masuk tanah merah nah di sota sendiri itu ada rumah istana semut namanya istana semut ya yang tinggi-tinggi yang kayak ada orang nih ah itu istana semut nah itu banyak disana itu ya jadi saya bilangnya rumah semut tinggi-tinggi ya itu keanehan kayaknya itu juga sarang semut kah apakah itu eh rumah semut kayaknya bisa jadi obat ya ada untuk obat kalau nggak salah itu ya yang khususnya di pohon yang di pohon kalau yang di rumah semutnya saya tidak tahu ya jadi itu berduka cita kawan ya memang jalannya disana itu bisa membawa orang ngantuk bisa membawa orang ngantuk dan lumayan jauh jaraknya itu ya lumayan jauh jaraknya nah ini saja kawan ya informasi ya terkait meninggalnya ya nah kalau kita lihat disini tuh kanan kiri ya itu aspalnya itu ii bak bawanya itu tanah ya tanah merah ya tanah merah jadi kalau di jawa itu kan ada batu-batu ya kalau ini disana kalau nggak salah waktu saya disana nggak ada ya langsung aspal bawanya nggak tau lah sekarang kalau itu tahun 2010 ya ini saja kawan ya ini kegiatan mereka ya disana ini poldu yang jaga disana di perbatasan bagikan videonya kawan nah sekali lagi nah ini lah namanya eh semut-semut ini ya eh istana-istana semut tinggi-tinggi ya tinggi tuh oke demikian kawan informasi bagikan videonya terima kasih